BNN musnahkan 10 ton ganja basah di Aceh. Pinjol ilegal jadi aduan tertinggi oleh konsumen pada 2023. Pemerintah kota Tangerang siagakan ratusan petugas antisipasi potensi bencana. Selamat malam, saya Priska Triverna kembali menemui Anda dalam Gilas Susantara Malam Selasa 23 Januari. Inilah tiga kabar pilihan untuk Anda malam hari ini. Pemirsa Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan 10 ton ganja di kebun seluas 2 hektare di Aceh. Pemusnahan tersebut melibatkan ratusan personel gabungan TNI Polri dan Pemkap Aceh Utara. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI melakukan pemusnahan narkotika jenis ganja di ladang seluas 2 hektare yang berada pada 3 titik di desa Teupen Roseb, Kecamatan Sawang, Kebupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Selasa 23 Januari. Pemusnahan 10 ton ganja basah ini melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pada 3 titik lokasi tersebut, petugas menemukan 22.000 batang ganja dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 hingga 150 cm. Petugas melakukan pemusnahan dengan cara mencabut dan membakar langsung di lokasi. Setelah dilakukan pengujian, ganja tersebut dinyatakan positif mengandung metafetamin. Hingga saat ini, petugas masih memburu pelaku yang memiliki kebun maupun pekerjanya. Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum menyebut, status kepemilikan lahan hingga saat ini masih belum diketahui. Jika tanah tersebut terbukti bukan milik negara dan memiliki sertifikat pribadi, maka pihaknya akan segera melakukan penyitaan lahan sebagai salah satu barang bukti. Jadi kita bisa membayangkan 10 ton ini, lalu kemudian kita tidak temukan dan dibawa ke satu tempat, diperdagangkan secara gelap, bagaimana dia mengerusak secara fisik, secara mental, dan juga moral anak-anak bangsa kita. Dengan memusnahkan 10 ton ganja tersebut, petugas berhasil menyelamatkan 55 ribu jiwa generasi penerus bangsa. Pihak BNN juga terus mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran narkotika di sekitarnya. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat keluhan terkait pinjaman online menjadi aduang tertinggi oleh masyarakat pada tahun 2023. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mencatat pengaduan konsumen tertinggi pada bidang jasa keuangan, yaitu pinjaman online selama tahun 2023. Berdasarkan data yang dipaparkan YLKI, pinjaman online masuk dalam 10 besar pengaduan konsumen tertinggi, yakni sebesar 19,1 persen di tahun 2023 atau sebanyak 180 aduan yang didominasi oleh pinjol ilegal. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, pada saat konferensi PER selasa 23 Januari, mengatakan pemerintah harus bisa menyelesaikan permasalahan pinjaman online dengan pengawasan bisnis pinjol agar tetap berjalan sesuai dengan regulasi. Pemirsaіл ini menjadi hal yang sangat problematik serius ya, kenapa? Karena di satu sisi tadi saya katakan pemerintah hanya pintar membuka keran digital ekonomi, tapi kemudian tidak punya upaya kebijakan untuk memitigasi dampak dari digital ekonomi itu. Dan salah satu nampak yang paling serius saja adalah soal pinjaman online ilegal tadi. Selain itu YLKI juga mendorong pemerintah untuk bisa mensosialisasikan literasi digital dan inklusivitas finansial kepada masyarakat, agar lebih bijak dalam melakukan transaksi pinjol. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara Muartakan. Beralih ke Provinsi Bantan, pemerintah kota Tangerang menyiagakan ratusan petugas gabungan, guna mengantisipasi potensi banjir di wilayah setempat. Dalam rangka mengantisipasi potensi bencana, pemerintah kota Tangerang melakukan gelar pasukan siaga bencana. Di Taman Elektrik, kota Tangerang, Bantet, selasa 23 Januari. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 320 petugas gabungan, baik dari unsur TNI, PORI, Pasarnas, PMI, hingga dinas terkait, sebagai upaya kesiap siagaan petugas menghadapi bencana, khususnya banjir di musim penghujan. Jabat Wali Kota Tangerang, Nurdin menegaskan bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, karenanya para petugas tanggap bencana harus disiapkan termasuk segala peralatan penunjangnya. Baik dari sisi petugas maupun peralatan, ini semua dalam kondisi prima. Insya Allah kita berada dalam kondisi yang sangat siap, tetapi walaupun kita siap, kita berdoa supaya jangan terjadi bencana. Penjabat Wali Kota Tangerang juga mengingatkan petugas untuk siaga bencana saat pelaksanaan pemilu Februari mendata, guna mensukseskan jalannya Pesta Demokrasi. Mengingat ada beberapa kecamatan di Kota Tangerang yang masuk dalam peta rawan bencana banjir, seperti wilayah Periuk, Cipondo, Karawaci, Celeduk, dan Karang Tengah. Berita dari Tangerang tadi mengakhiri Kilas Susantara hari ini. Kilas Susantara akan kembali esok hari pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Beragam kamar lainnya dapat diakses melalui portal antaranyus.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 Indihome dan UCTV kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!